Pengamat politik menyebut bahwa ada maksud dibalik membawa seluruh keluarga menjadi pemimpin di Indonesia. Pengamat politik itu bernama Ujang Komarudin. Disebutkan oleh Ujang bahwa upaya itu menjadi sinyal di mana Jokowi ingin berkuasa. Dikutip dari Tribun News pada 12 Maret, kabar itu disampaikan oleh Ujang saat dimintai tanggapannya pada selasa 12 Maret 2024. Hal itu disampaikan Ujang sebagai tanggapan isu majunya istri Kaisang Pangarep Erina Kudono dalam Pilgada Suleman. Ujang menyatakan bahwa bisa jadi keluarga besar Jokowi ingin memiliki kekuasaan. Disebutnya Jokowi ingin berkuasa baik di level nasional maupun di daerah. Tak hanya itu Ujang juga mengibaratkan bahwa Presiden Jokowi ingin membangun sebuah kerajaan. Pasalnya sejauh ini ada segelintir nama dari lingkungan keluarga Jokowi yang berlagak dalam pemilu 2024.